Halo, kembali lagi bersama saya di Usup Wahid Jadi di video kali ini saya akan mereview Pop Meme Instant Cup Rasa Kari Ayam Jadi seperti biasa yang akan saya review dari Pop Meme Instant Cup Rasa Kari Ayam ini adalah halal atau tidaknya komposisi apa saja dan informasi nilai gizi apa saja yang ada di dalam Pop Meme Instant Cup Rasa Kari Ayam ini Jadi langsung saja kita tak berlama-lama langsung mereview Pop Meme Instant Cup ini Jadi seperti biasa sebelum saya melanjutkan mereview alangkah baiknya kalian bisa pencet tombol like komen dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dengan baik dan kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari saya baiklah langsung saja tak perlu berlama-lama saya akan mereview Pop Meme Instant Cup Rasa Kari Ayam yang mana di sini Pop Meme Instant Cup ini memiliki rasa kari ayam yang begitu sangat-sangat terasa baiklah dan yang paling utama di sini yang akan saya review adalah halal atau tidaknya Pop Meme Instant Cup ini jadi di sini Pop Meme Instant Cup ini sudah memiliki label halal dari Majelis Ulama Pemerintah Indonesia jadi kita tidak perlu ragu untuk mengonsumsi Pop Meme Instant Cup Rasa Kari Ayam ini karena kehalalan dari Pop Meme Instant Cup Rasa Kari Ayam ini sudah memiliki label halal dan sudah diakui oleh Majelis Majelis Ulama Pemerintah Indonesia kita tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi memberikan anak saudara kerabat dan tetangga untuk mengonsumsi Pop Meme Instant Cup Rasa Kari Ayam ini karena sudah diakui kehalalannya dari Majelis Ulama Pemerintah Indonesia dan perlu kalian ketahui Pop Meme Instant Cup Rasa Kari Ayam ini adalah sebuah Indonesia dan juga di sini tak perlu berlama-lama lagi langsung saja kita akan membahas informasi nilai gizi dari Pop Meme Instant Cup Rasa Kari Ayam ini jadi di sini sudah ada informasi nilai gijinya yang mana di sini yang pertama ada lemak total sebanyak 15 gram atau setara 22% kolesterol sebanyak 0 gram atau setara 0% lemak jenuh sebanyak 7 gram atau setara 35% protein sebanyak 8 gram atau setara 13% karbohidratotal yang ada di dalamnya sebanyak 44 gram atau setara 14% serat pangan sebanyak 4 gram atau setara 13% gula sebanyak 7 gram garam atau netrium sebanyak 980 miligram atau setara dengan 65% baiklah itulah tadi adalah informasi nilai gizi dan halal-kehalalan dari Pop Meme Instant Cup ini yang mana saya sudah mereview kedua-duanya dan langsung saja kita akan berlanjut yang mana di sini kita akan beralih ke komposisi dari Pop Meme Instant Cup rasa kari ayam ini yang mana di sini yang pertama ada tepung terigu ada tepung terigu ada juga di sini minyak nebati minyak nebati tepung tepioka garam juga ada ada juga di sini pengemulsi nebati dan fosfat mengandung kedalai penstabil nebati dan fosfat ada juga di sini pengatur keasaman ada juga di sini antioksiden TBHQ Dan pewarna sintetik Tertrajin CI1914-0 Itulah tadi Komposisi dari Pop Mimik Instant Cup ini Baiklah mungkin Sampai sini review saya Mengenai Pop Mimik Instant Cup Rasa Kari Ayam Sampai jumpa di video Selanjutnya